Selamat pagi sahabat dunia tambang kita Kita bertemu kembali pada malam hari ini Untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita Akan tetapi seperti biasa sebelum kita mulai diskusi Dukung terus channel ini Dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen Pertanyaan yang akan kita jawab pada malam hari ini Datang dari Pak Wahyu Teguh Beliau bertanya begini Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan Yaitu terkait dengan produksi Yaitu misalnya target volume RKAB sudah tercapai di bulan November Kemudian diputuskan agar kontraktor tidak stand by Diputuskan untuk kontraktor tetap bekerja Namun hasil produksi bulan Desember tersebut dicatat dan ditagihkan di tahun 2020 Sebagai hasil pekerjaan di tahun 2020 Padahal bekerja di Desember 2019 Apakah hal ini dibolehkan dalam menurut undang-undang Atau bagaimana Pak? Mohon pencerahannya Terima kasih Jadi Pak Wahyu yang baik Yang pertama saya ingin tekankan adalah Sesuai dengan Permen Nomor 11 Tahun 2018 Di Pasal 61 disebutkan Yaitu tentang kewajipan UP Kewajipan UP di huruf F disebutkan di sana Dalam menerapkan hasas kepatutan transparan dan kewajaran Dalam rangka mempekerjakan perusahaan jasa pertambangan Dengan kata lain melalui mekanisme lelah Dan tidak terjadi di sana transfer pricing atau transfer profit Nah itu saja sebenarnya terkait dengan bagaimana hubungan kerjasama antara UP dan perusahaan jasa pertambangan Dan tidak begitu terkait dengan kontrak misalnya Ya kita tidak begitu detail masuk ke sana Nah akan tetapi yang saya ingin soroti adalah Tentang tercapainya target di bulan November dan masih ada waktu satu bulan ke depan Ya sudah kita tetap produksi dan nanti di carry over ke tahun depan Dan kelebihan tahun ini masuk ke tahun depan Artinya target tahun depan bisa saja di Oktober menjadi tercapai Maka tetap kita bekerja sampai Desember Dua bulan dapat hasil carry over ke 2021 Nah begitu di 2021 Ternyata September sudah tercapai target Maka tiga bulan lagi kita tetap bekerja Jadi begitu seterusnya Dan carry over-carry over ini akan menjadi semakin besar dari tahun ke tahun Nah justru saya lebih tertarik menyoroti di situ Pak Wahyu Pak Wahyu yang baik Sesuai dengan Permen 11 tahun 2018 Khususnya di pasal 88 berbunyi begini Di ayat 1 Pemegang IUP dapat mengajukan satu kali perubahan RKAB Artinya satu kali revisi RKAB tahunan pada tahun berjalan Apabila terjadi perubahan tingkat kapasitas produksi Artinya perubahan RKAB itu hanya dibungkinkan karena terjadi perubahan Atau perubahan tingkat kapasitas produksi Dan di ayat 2 disebutkan begini Perubahan RKAB sebagaimana dimaksud Ayat 1 diajukan Dan seterusnya diajukan Setelah pemegang IUP menyampaikan laporan triulan kedua Dan paling lambat 31 Juli Dengan kata lain perubahan RKAB itu diajukan dari tanggal 1 Juli Sudah tercapai peningkatan produksi yang sudah disetujui di Juli tadi Nah kemudian kita tetap berproduksi lagi Artinya sudah melebihi revisi RKAB Padahal di revisi RKAB sudah disetujui peningkatan Dilebihi lagi Nah RKAB itu adalah komitmen RKAB itu adalah janji perusahaan kepada pemerintah Nah apabila terjadi perubahan Artinya perusahaan menginginkan tingkat produksi yang lebih lagi di pertengahan tahun Maka di revisi di update lah janji itu Di update lah komitmen itu Dan disetujui Akan tetapi Karena di November sudah tercapai Tetap produksi itu namanya melanggar janji Itu bukan prestasi Itu menggambarkan perencanaan yang tidak baik Perencanaan yang tidak benar Nah jadi Perhatikan janji Komitmen dengan janji Jangan membuat janji Tapi kemudian kita yang melanggar Kita yang melanggar Jadi sekali lagi Revisi RKAB Hanya dimungkinkan untuk meningkatkan produksi Dan itu pun hanya boleh setahun sekali Pada tahun berjalan Dan diajukan antara 1 Juli sampai 31 Juli Nah maka tentunya kita harus bisa Harus bisa memperkirakan Kemampuan kita Ataupun dengan alasan Sekalipun dengan alasan Harga pasar meningkat Justru dengan produksi yang jorjoran Akan bisa mempengaruhi harga pasar Nah saya pikir begitu Jadi kita strik ke peraturan Yaitu Permen 11 Tahun 2018 Bahwa Hanya boleh Berubah satu kali Dan mengejukannya diantara 1 Juli sampai 31 Juli Dan tolong diingat Bahwa RKAB itu adalah komitmen Adalah janji Kalau setiap saat RKAB bisa dilanggar Apa gunanya RKAB Nah saya pikir begitu Pak Wahyu Teguh Nah mari kita belajar Kalau memang terjadi begitu Seperti-seperti itu di tahun-tahun yang lalu Mari kita membuat perencanaan yang lebih bahan Mari kita membuat perencanaan yang lebih terukur Mari kita membuat perencanaan yang bertanggung jawab Saya pikir begitu Pak Wahyu Semoga pertanyaannya sudah terjawab Dan apabila ada yang perlu diskusikan lagi Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan terima kasih sahabat dunia tambang kita Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan juga komen Dan jangan lupa budikan belaknya Terima kasih atas perhatiannya Dan semangat balik Terima kasih telah menonton